Intro Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, sesi praktikum obat tradisional yang kedua, akan menjelaskan tentang cara membuat sebuah param. Param merupakan salah satu bentuk obat tradisional yang berbentuk bulat, yang di dalamnya berisikan rempah-rempah, yang dipakai untuk mengurangi rasa sakit akibat memar, terkilir, kesleo, bengkak, atau nyeri sehabis berolahraga, atau beraktifitas berat. Baik, mari kita menuju proses yang pertama. Proses yang pertama adalah proses pengayakan. Proses yang selanjutnya adalah proses penimbangan. Bahan-bahan seperti kayu manis, kepala, kencur, adas, tepung beras, mentol, dan kamfer ditimbang sesuai kebutuhan. Kemudian, untuk tahap pembuatan, kita haluskan terlebih dahulu mentol dan kamfer. Lalu, kita masukkan tepung beras sedikit demi sedikit. Selanjutnya, kita masukkan bahan lainnya yang telah kita timbang. Setelah semua bahan tercampur, masukkan air panas secukupnya, lalu aduk hingga homogen. Selanjutnya, kita masukkan minyak atsiri sesuai dengan kebutuhan. Di sini, kita menggunakan minyak GPU. Kemudian, aduk bahan hingga tercampur sempurna. Tahap selanjutnya, kita bagi adonan param tersebut, kemudian, kita bentuk bulat, lalu dipipihkan. Langkah yang terakhir adalah langkah penjemuran. Param tersebut, kita jemur sampai kering, hingga akhirnya dapat digunakan. Dan ini adalah hasil akhir dari pembuatan param. Baiklah, sekian video yang dapat kami sampaikan. dan sampai jumpa di video selanjutnya.